Nih tadi barusan tanya, sini mas Nih tadi barusan tanya Sini kan kalo biasanya mosk yang gak kena air biasanya mati Nah ini kenapa bisa gak mati? Itu karena kalo cari ini makanya mesin dua Yang satu fokus buat air sebelumnya, yang satu lagi buat bagi-bagi air kemana-mana Jadi terserah tempat Sampai jumpa Oke balik lagi sama gue Yvan Akira, gue lagi di Bandung dan Gue lagi ke pasar ikan yang ada di Bandung, ini random banget Gue juga gak tau, disini ada apa aja Makanya gue mau cari tau sekadian gue ngantar disini Let's go ini cuacanya lagi gerimis-gerimis gimana gitu tapi bodo amat, nggak takut air sangat kita lihat tadi disini nih ternyata nggak cuma ikan doang ada kura-kura ada kura-kura terus ada ikan red devil ini yang kemarin gua masak ikan red devil juga ikan hias ya jadi emang diperjual belikan buat ikan hias ini yang kemarin gua ambil juga nih ikan part yang motifnya unik-unik bagus nih kebiruan ini kan asal di Indonesia biasanya di sumai juga ada tapi nggak tau kenapa gua tertarik karena warnanya emang bagus tapi karena populasi ya banyak kayaknya nyeninya nggak terlalu booming karena sering lihat tapi nih motifnya bener banget ya kayak goreng macen gitu ini ada ikan naviat albino ini biasa tank matnya aku ada ada bibit lele ini yang gua cari-cari buat kasih makan ikan pari gua di sini gampang banget cariin ini harusnya butuhan segini-segini nih ikan lele masih kecil-kecil tuh buat ngerawat ikan pari enak banget soalnya tinggal di jadi masukin aja kita parinya ngejar di sini kayak bayangkan makan arwana, arwana, arwana arwana di plastik ada ikan chan nahi lele sama ikan ini juga ikan tomat di lalu ada ikan laut juga ini ikan Nemo ini kan apa sih? kepe ya, kalau nggak salah ini juga nih lucu banget ini dulu dulu waktu gue masih di Bali pasti nangkep ini jadikan kayak gini di pantai habis itu dipiara nanti kalau udah bosen, dilepaskin lagi ke laut tadi kan lagi lihat yang di luar ternyata ada yang di dalam juga karena ini hujan, jadi kita lihat kita lihat ikan lautnya banyak, kita coba lihat ya gue cari ikan unik yang belum pernah gue lihat kira-kira apa ini ada ikan glowfish tapi yang gue masih jarang lihat glowfish Sumatera Tetra ini kalau dibikin dan akuarium temanya Halloween bagus banget gila yang itu keren banget ya yang orang Sumatera Tetra orang bener-bener kayak harifau soalnya orang orang orangnya yang hatinya yang hati bitum cuma ada satu ya kayaknya Kayaknya boleh juga nih, ntar gue lepasin di kolam ya Gue cari yang Sumatera-Vertra Yang oran ya Yang oran biar kayak macet Keling tanduk Suka omgupet di pasir Lion fish Ini apa sih? Pure ya Gak banget ya Kayak ikan layur Nah ini aquascape nih, aquascapenya lumayan peran ya Jika pirana ada kokohnya banyak Ini cana ya? Cana ini nih Cana Lucu banget nih Cana banyak, banyak gini-gininya cana belakatem ada Jandewale, arwana ada Maru, yes ada Kalau ikan apa tadi ya? Piran H nya Piran H apa nih? Dari ini, dari Hamajo Piran H ini Yang ini ya? Apa namanya? Ini kan? Ini kan? Red Belly kan? Itu Red Belly itu Ada Albino-Albino Ada Albino-Albino Ini kan Pacu Pacu Albino Sebelahnya Oscar RPC banyak Ini yang pada suka Aligator Gar Banyak Ada Ada Banyak 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 ada deh ini ya ada di aligator ada ini patin patin ada ada lele cemo ada lele ini lele yang warna yang sapi ya ini lele sapi lele sapi ini yang cidikil juga ada atas ada devil lagi nih ada devil ada yang lengkap nih cana-cananya juga banyak ini ikan apa ya? itu balhono apa? balhono 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 kan balhono ikan apa? kan balhono ikan apa? kan kan sumatra sumatra ini katanya kan balhono nih kan balhono albino balhono albino di sumatra katanya asal sumatra ini lumah jair ya? yang jair ya? ada air air pengacara ini ada gosiyam daya pagi 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 Lebih-lebih kecil nih Bawahnya merah Lanjut lagi Masih belum dapet yang dipencari Gak kira-kira ada gak yang unik-unik nih Chana-chana baby Gue gak berespert Chana Jadi gue gak tau Chana yang mau bisa tonton Tapi menurut gue ini lumayan bagus sih Kalau dilihat Ini disini aku cek, sorry Untuk gak pecah Untuk gak pecah Ini cupang sama Chana Ini buat alternatif tuh Kalau yang isan koi yang udah dipilih-pilih Bisa pakai turun saji Bisa pakai turun saji Yang putih Badannya metari Ini apa-apa butuh Mau coba Kualitasnya ya? Beresan kuriam Disini jualnya per ekor Disini jualnya per ekor Ini lele yang buat kumpan Kecil-kecil banget Ini bagus banget nih Kalau buat pakan predator Predatornya cepat gendut Karena lele itu lemaknya lumayan tinggi Ini buat pengemukan Sama buat ikan pari bagus Karena dia renangnya gak cepat Jadi pari masih bisa lantep Kalau dikasihkan Melem yang masih kecil-kecil Parinya gak bisa kejar Kalau ini masih bisa Kita lihat di sana Reksi panjang loh Ayo lanjut Ini ada motor Ada paludarium Pake aset-aset nih paludariumnya Dia pakai mesin yang buat bikin aset Ini kalau di belakang Jadi kaki apan Jadi lihat ke depannya kayak Kayak apa ya Kayak Kalau kita di hutan Pagi-pagi baru bangun tidur Terus berkaput Ini nih suasananya Jadi bener-bener bawa suasana hutan ke rumah Cuma paludarium perawatannya lumayan Next kita lihat lagi ya Ini tadi barusan tanya Jadi mas Oke Tadi barusan tanya Ini kan kalau biasa Mos kan yang gak kena air Biasanya mati Nah ini kenapa bisa gak mati Jelasin tuh Itu karena Kalau dari ini Maka mesin dua Yang satu Pokus buat air Yang satu lagi Buat bagi-bagi Air kemana-mana Jadi harus kelembang Jadi Kompanya dua Yang satu Buat Biar-biar Tentu jalan Yang satu lagi Dan tanem di dalam sini ya Di tanem di sini Biar ada airnya terus Di dalam sini Basah terus Karena kalau gak mos Pasti mati Kalau kurang lembab Ini buat yang biara reptil Bagus banget buat biara Mosi Frog Ini gambarnya di sini nih Mosi Frog Ini kayak kira-kira Kalau bikin-bikin Habis berapa mas? Kalau misalkan saya jual Full set Ini mah 3,5 Dan full set Full set Lu bisa bawa hutan Rumah cuma 3,5 juta Lu udah nikmati Hutan sendiri Di rumah Ini rasanya adem Rumahnya juga jadi Apa ya Alami Itu rasanya Bener banget Bogeus nih Dia bikinnya bogeus 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 Ini ada Apa sih namanya Anubias juga nih Pake anubias Nah nih Udah ditanemin air gini Ini air-air Tanemin pipa-pipanya Jadi Gak bakal kekurangan Kelembaban Untuk paludariumnya Keren sih ini Ini ntar Keliatannya Awalnya kayak gini Kalau udah jadi kayak gini nih Jadi kayak Pohon-pohon Tuh Kayak pohon-pohon Jadi Di bagian yang bulat-bulatnya Ditanemin Mos Jadi keliatan kayak Pohon Juga keren nih Berasa kayak Kebelakang sana gitu Jadi kayak Jadi kayak Jauh kebelakang gitu Apakah gue mesti bikin di rumah? Bikin kali ya Buat kura-kura lucu kali ya Kita lihat nanti Oke Ternyata Udah stop nih Karena kayaknya Gak tau Dan udah gak ada lagi Di sini terakhir Buat bikin aquarium Dan Pengalaman gue sih Di sini kayaknya Emang keren-keren sih Apalagi yang bikin Baludarium ya Yang bikin baludarium Tadi bener-bener Seni Seni banget Gak sembarangan Dan Teknikalnya juga oke Terlihat yang ikan-ikan di sana Kalau menurut gue sih Ikannya masih Kurang unik ya Karena gue sering Nihat ikan yang Lebih unik Tapi Worth it Buat kalian yang pengen Biara ikan di Bandung Kalian boleh ke sini Oke See you Di next content Terima kasih Buat yang bener-bener nonton Jangan lupa subscribe Like, komen Dan share video ini ya Jangan lupa juga Nyalain loncengnya Jangan lupa subscribe